Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi, mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firmanmu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Renungan pagi, 3 Juni 2021, dengan judul, Nasihat Sahabat Sejati Yang Menyukakan Hati. Ayat inti, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Amsal 27 ayat 9. Keterangan, segala sesuatu berlangsung buruk pada setiap orang, kedukaan dan tawar hati menekan tiap-tiap jiwa, kemudian satu pribadi hadir, seorang sahabat yang akan menghiburkan dan memberikan kekuatan, membalikan segala anak panah musuh yang ditujukan hendak membinasakan. Sahabat-sahabat Kristen tidak sebanyak yang seharusnya, pada saat-saat pencobaan, dalam suatu krisis, betapa bernilainya seorang sahabat sejati. Pada waktu seperti itu, setan menyuruh wakil-wakilnya membuat anggota-anggota badan yang lemah itu tersandung, tetapi sahabat sejati yang akan memberikan nasihat, yang akan membagikan maknet pengharapan, iman yang menudukan dan meninggikan jiwa. Aduh, bantuan yang demikian lebih berharga daripada mutiara yang mahal harganya. Hidup Nabi Samuel sejak masa kanak-kanak adalah hidup kesalahan dan ketaatan. Ia telah diserahkan di bawah pengasuhan Eli pada masa mudanya, dan keelokan tabiatnya menarikasi sayang imam yang sudah tua itu. Ia adalah seorang penyayang, murah hati, rajin, penurut, dan hormat. Adalah suatu hal yang luar biasa, bahwa antara Eli, hakim tertinggi bangsa itu, dan anak yang sederhana terdapat suatu persahabatan yang begitu hangat. Samuel sangat gemar menolong dan menaruh sayang. Maka tidak ada bapak yang pernah mengasihi anaknya dengan lebih sayang daripada apa yang dilakukan Eli terhadap orang muda ini. Betapa mengharukan melihat orang muda dan usia tua bersandar satu sama lain. Orang muda itu meminta nasihat dan kebijaksanaan kepada orang tua, yang tua meminta bantuan dan simpati kepada orang muda itu. Seperti inilah yang seharusnya terjadi. Allah mau supaya orang-orang muda memiliki kualifikasi tabiat yang seperti itu, sehingga mereka akan mendapat kegemaran dalam persahabatan dengan orang-orang tua, agar mereka boleh disatukan dalam ikatan kasih sayang kepada orang-orang yang dekat dengan batas kubur. Genggaman tangan yang kuat dan menolong dari seorang sahabat sejati lebih mahal harganya daripada emas dan perak. Saudaraku yang kekasih, ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak tantangan yang dapat menjerat kita. Namun, jika kita memiliki sahabat sejati, ia akan menedukan, akan memberikan nasihat untuk kita melakukan apa yang benar. Mari kita menjadikan Yesus bukan hanya sebagai ala kita, namun sahabat yang menolong kita untuk keluar dari pergumulan-pergumulan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk nafas kehidupan di pagi hari ini. Saat ini kami kembali datang kepadamu ya Tuhan, menyerahkan hidup kami. Kiranya Rok Kudus Tuhan, Tuhan karuniakan untuk menuntun kami sepanjang hari ini, memberkati kami dan memelihara kami dengan berkat-berkat sorga. Kiranya hari ini kami aman dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.